Intro Anak-anak sekolah minggu selamat pagi semuanya Sialo! Sialo! Wah rasa-rasa disini semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan Rasa harap anak-anak di rumah juga sudah siap ya untuk memuji Tuhan Sebelum kita mulai, Rasa ajar kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami Kami bersyukur Tuhan kami kembali datang ke hadiratmu untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan yang memberikan kami hikmat, berikan kami kepintaran, berikan ketenangan hati Agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami hanya ke dalam tanganmu Tuhan yang pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Langsung undang kita semuanya bangkit berdiri Mari kita selamat menyerahkan lagu yang pertama Mas Sekolah Kita nyanyikan dalam berasaman dari teman-teman Buh-nya Kami mengatasi dari kami setan yang ba Ibu dengan kita buluni yang cunggu dise itu Untuk kita berdiri terseco Youasan kami pusing Tuhan yang di auranna jangan pelajari Kami diskuki entrekan Jawa dan Suat yang tar bukani Terima kasih telah berbaca andasии Terima kasih telah menyerah gonna celebrate Dalam bahasa Indonesia, kolam minggu, kolam minggu Kolam minggu, kolam minggu Rumah-rumah dan rakyat semua Hati-hati, cinta-rakyat Hidup seluruh sekalian Bajalah kita puji Cinta di hati jamu cuci Cinta di hati jamu cuci Mulai menunggu panjang hidup Mari dengan semangat kita menguji Tuhan kita Kita mau angkat pujian Andaiku jadi kubu-kubu Andaiku jadi kubu-kubu Terima kasih untuk sayangku Andaiku jadi jajah Terima kasih untuk malamu Andaiku jadi kubu-kubu Andaiku jadi kubu-kubu Terima kasih untuk sayangku Andaiku jadi kubu-kubu Terima kasih untuk sayangku Andaiku jadi kubu-kubu Andaiku jadi kubu-kubu Terima kasih untuk sayangku Terima kasih untuk sayangku Terima kasih untuk sayangku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan Tuhan tolong kami Bapak supaya kami boleh mengerti Dan kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan tolong kami Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik yang terkasih hari ini kita akan mendengarkan satu cerita Bagaimana perjalanan pengintai Nah minggu lalu kita sudah belajar tentang pengintai kan Ada 12 orang pengintai Hari ini bukan 12 Tapi mereka 2 orang Nah mari kita dengarkan ya Nah adik-adik hari ini yang menjadi pemimpin bangsa Israel adalah Joshua Nah Tuhan memilih dia untuk melanjutkan apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan bagi bangsa Israel Dia memberikan perintah kepada dua orang pengintai Kemana kali ini? Kali ini mereka akan diperintahkan ke kota Jericho Nah kalau pada minggu yang lalu bangsa Israel dipilih 12 orang untuk mengintai tanah apa? Tanah kanaan Nah kalau dua orang ini disuruh untuk mengintai kota Jericho Nah mereka dipilihlah dua orang Pekerjaan pengintai itu apa? Mereka harus melihat kota Jericho bagaimana Penduduknya seperti apa Tentaranya bagaimana Dan mereka berdua ini pergilah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Joshua Nah ketika mereka sampai di satu kota Mereka bertemu dengan tentara-tentara Mereka hampir saja ketahuan Tetapi waktu itu mereka tibalah di sebuah rumah Rumah satu orang perempuan Namanya Rahab Mereka bercerita kepada Rahab Kalau mereka sedang dikejar-kejar oleh tentara Dan Rahab mengenal mereka Dia bilang kalian ini pasti orang Israel Saya pernah mendengar tentang Tuhan kalian Saya pernah mendengar tentang Allah kalian yang hebat Dan aku percaya bahwa kota ini telah diserahkan kepada kalian Nah Rahab berkata kepada mereka Bahwa dia bersedia untuk menyembunyikan mereka Karena dia percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang hebat Yang akan menyerahkan kota itu kepada orang Israel Lalu dia bilang kalau kalian akan memasuki kota ini Aku meminta supaya kalian menyelamatkan kami sekeluarga Apakah kalian bersedia? Lalu kedua penginta ini berkata Kami akan melindungi kalian Karena kamu percaya kepada Allah kami Dan kamu juga mau menolong kami Dan menyembunyikan kami disini Tolong kamu jangan memberitahukan kepada tentara Yeriko Maka perempuan itu setuju Dan kedua pengintai bilang Kalau kamu tidak ingin kami menghancurkan rumahmu Maka kamu harus mengikat jendelamu nanti Dengan tali kirmizi Supaya kami mengenali rumahmu Ketika kami nanti akan memasuki kota ini Nah adik-adik yang terkasih Apa yang terjadi setelah itu Perempuan ini menyembunyikan mereka Menyembunyikan mereka di rumah Dan ketika tentara-tentara datang Dia berkata bahwa tidak ada orang di tempat ini Mereka mencari-cari pengintai ini Mereka datang kepada Rahab Dia bilang Tidak ada Mereka sudah pergi Mereka tidak ada di tempatku Dan mereka mencari Mencari ternyata tidak dapat Kedua pengintai ini Ternyata sudah disembunyikan oleh Rahab Mereka boleh keluar melalui satu jendela Dan kedua pengintai ini Boleh melarikan diri Kedua pengintai ini Tidak ketahuan Nah adik-adik yang terkasih Cerita kedua pengintai ini adalah Bukti perlindungan Tuhan Adik-adik yang terkasih Kedua pengintai ini Melakukan pekerjaannya Seperti yang diperintahkan oleh Yusua Mereka berani untuk pergi Mereka percaya bahwa Tuhan melindungi mereka Dalam pekerjaan ini Kita juga demikian Kalau Tuhan yang memberikan kita perintah Maka kita jangan pernah takut Jika Tuhan memberikan perintah kepada kita Untuk berkata jujur Untuk tidak pernah berkata bohong Maka kita harus mengikutinya Kita harus dengar Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Dan pada saat itu adik-adik Ketika kedua pengintai itu sudah pergi Maka Rahab merasakan ketenangan Karena pada suatu saat nanti ketika Kota Yeriko akan dimasuki oleh orang Israel Maka dia akan selamat Dia dan keluarganya tidak akan mati Adik-adik yang terkasih Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus juga Yang memberikan kita keselamatan Percaya kepada Tuhan Yesus Akan memberikan kita keselamatan Sama seperti Rahab Dia percaya kepada Allah orang Israel Adik-adik mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus Sebentar tadi kami sudah mendengarkan Cerita firman Tuhan Bagaimana Rahab percaya kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh sehingga dia melindungi Kedua pengintai Dan saat ini Tuhan kami berdoa juga Kiranya Engkau yang menolong kami Mengajarkan kami Tuhan Untuk percaya kepada perlindungan Tuhan Dan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Seumur hidup kami Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik Ada satu hal yang kita lupa Yaitu Ayat hafalan kita Nah jangan pernah lupa ya Ayat hafalan kita itu Selalu kita hafal Nah Efesus pasal satu Ayat yang ketujuh Sebab di dalam dia Dan oleh darahnya Kita beroleh penebusan Pengampunan dosa Sekali lagi ya Efesus pasal satu Ayat yang ketujuh Sebab di dalam dia Dan oleh darahnya Kita beroleh penebusan Pengampunan dosa Baik adik-adik Ayat hafalannya dihafal ya Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Untuk melesponik kebenaran firman Tuhan Kita mau kembali Angkat pujian Bapak Setu hatiku Mari kita jadikan dengan Setu hati untuk Tuhan Bapak ku mencintai Bapak ku mencintai Segala yang terjadi Tak pernah sendiri Jalan hidup ini Selalu menyatai Betapa ku menyatai Di dalam pintu ini Kau selalu memperli Rencana terbaik Oleh karena kasih Betapa sentuh hatimu Betapa sentuh hatimu Rumah hidupku Menjadi yang baru Bagai emas yang murah Kau membentuk Berjana hatimu Bapak ajaku Mengerti Sebuah kasih Yang selalu Membali Bagai Air mengalir Yatiyana Tanah berkhani 主大文 我们在天上的父 愿人都尊你的名为圣 愿你的国降临 愿你的植意醒在地上 如同醒在天上 我们仍有得食 今天赐给我们 灭我们的灾 愿人都尊你的名为圣 愿你的国降临 愿你的植意醒在地上 如同醒在天上 我们仍有得食 今天赐给我们 灭我们的灾 如同我们灭了人的灾 不救我们一切尸探 救我们脱领凶恶 因为国度 全病 荣耀 缺失你的 知道 我们的灾 如同我们灭了人的灾 不救我们一切尸探 救我们脱领凶恶 因为国度 全病 荣耀 是的 是的 福利 荣耀 祢 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 selamat menikmati